Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini Kita akan mengelilingi Pulau Sempu Menggunakan pesawat bermesin tunggal ini Ya teman-teman Keberangkatan akan dimulai Dari bandara Abdurrahman Saleh Yang terletak di malam Perjalanan dimulai Terlihat nampak Di sebelah kiri pesawat Terlihat sangat jelas Gunung Arjuna Yang terlihat sangat gagah Teman-teman Wah manuvernya sangat ekstrim Masih mencoba Menstabilkan pesawat Terlihat Nampak Juga Pegunungan Sekitar kota Malang Ya Mulai nampak Ketinggian Kota Malang Dari ketinggian Pemandangan Di sekitar sini Nampak Masih sangat indah Perjalanan 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 yang mulai Terima kasih telah menonton Ketika Set memang perjalanan dengan pesawat bermesin tunggal ini sangat santai sekali ya teman-teman jadi menurut saya kita bisa lebih fokus ke pemandangan sekitar untuk informasi lokasi yang muncul di kanan dan kiri layar ini memang sengaja tidak saya hilangkan ya agar penonton bisa mengira-ngira lokasi yang dilewati pesawat posisi pesawat ada dimana ya mulai nampak dari sini pemandangan laut yang menandakan lokasi tujuan sudah semakin mendekat selamat menikmati ya mulai memasuki kawasan sumawi atau bisa disebut sumber manjing wetan selamat menikmati posisi pesawat nampak tenang teman-teman ya karena tujuannya ada di arah jam 12 kristis ya pulau sempuh makin nampak semakin menjelas posisinya dari sini bisa kita lihat hamparan hijau pepohonan ya sangat terlihat indah khas suasana hutan tropis khas suasana hutan tropis nampak di bawah persis ini sepertinya lahan pertanian ya hamparan sawah yang lumayan sangat luas ya sedikit informasi pulau sempuh adalah sebuah pola gedil yang terletak di selatan pulau jawa yang secara administratif berada di desa tambak rejo kecamatan sumber manjing wetan kabupaten malang jawa timur pulau yang ditumbuhi pepohonan ini adalah jagar alam yang dikelola oleh balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur dan secara resmi tempat ini ditetapkan sebagai sejuk sebagai jagar alam sejak tahun 1928 pada masa pemerintahan India Belanda dulu pulau ini sempat dibuka untuk kawasan rekreasi ya sepertinya teman-teman namun sekarang sudah dinaikkan statusnya hanya untuk keperluan pendidikan yang betul-betul untuk cakar alam ya mulai semakin mendekat jadi posisi terbang kita ini sekitar jam 8 teman-teman ya masih terlihat sangat jelas sekali suasananya ya kita mulai manuver mengelilingi pulau sampu game ini nampak sangat realistis teman-teman ya sangat lumayan menurut saya tampak padat sekali pepohonan di sekitar pulau sampu di depan di depan nampak samudera yang terlihat sangat luas sekali pantai selatan jawa pantai selatan jawa nampak sangat luas sekali ya teman-teman pulau sampu ini ya 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 kita manuver ke kanan untuk mengelilingi 360 derajat penuh pulau ini pulau sempu ya ya nampaknya di sebelah kiri itu terlihat pasar ikan pasar ikan ya teman-teman pasar pelelangan ikan yang terletak di sendang biru bisa kita lihat terlihat jelas di sebelah kiri bisa kita lihat terlihat jelas di sebelah kiri di sebelah kiri ya kita manuver memasuki tengah-tengah pulau sempu untuk melihat suasana pulau sempu dengan sangat jelas sangat padat sekali teman-teman ya pepohonan yang ada disini memang sangat khas sekali ya tontropis ini ya sekian video dari saya ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih